Tim penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi akhirnya resmi menetapkan David Ikroni, Oknum dosen Universitas Jambi, yang melakukan kekerasan terhadap mahasiswa disabilitas sebagai tersangka. David Ikroni, dosen Universitas Jambi yang melakukan pemukulan terhadap mahasiswa disabilitas program studi Porkes Uncah, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dengan mengenakan baju oren tahanan, dirinya dihadirkan dalam konferensi pers yang dipimpin oleh AKBP Trisaksono Puspo Aji pada Jumat 23 Desember 2022 siang. Setelah melakukan gelar perkara pada 22 Desember kemarin, pasca pemeriksaan pertama terhadap yang bersangkutan, Polda Jambi menetapkan David Ikroni sebagai tersangka dan langsung ditahan di rumah tahanan ma Polda Jambi. AKBP Trisaksono menjelaskan, awal kronologi ini bermula saat Arthur mengirim pesan melalui WA untuk meminta arahan izin mengikuti lomba pencaksila tingkat nasional. Namun karena kesalahpahaman antara kedua belah pihak, tindakan kekerasan pun tak terelakkan. Pihak kepolisian sudah mengantongi barang bukti berupa surat visum dan keterangan dari pihak korban dan tersangka. Berdasarkan keterangan dari korban dan tersangka, korban menerima tiga pukulan di tubuh bagian kepala dan beberapa kali di bagian badan. Terisaksono juga menyampaikan, berdasarkan dari penampakan visual dan hasil visum, korban mengalami beberapa luka dan memar di sekujur tubuh. Berdasarkan keterangan dari Arthur Widodo, penganiayaan ini baru pertama kali ia rasakan selama mengikuti proses perkuliahan. Terisaksono juga menjelaskan, untuk saat ini baru ada satu laporan terkait kasus kekerasan yang dilakukan oleh David Ikroni. Minta arahan terkait korban akan mengikuti lomba hasilat nasional, jatikan nasional. Kemudian mungkin ada kesalahpahaman antara kelaku dengan korban, sehingga korban dipukul oleh terlapor atas nama AW ini. Yang saat ini oleh penyidik di Kreskulit Um, Polda Javi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan saat ini tersangka DI, yang merupakan salah satu pengajar di salah satu universitas terkemuka, ini ditahan ke depan selama 20 hari. Untuk pasal tersangkaannya, pasal 351. Kemudian untuk alat buktinya, kita sudah mendapatkan visum, kemudian keterangan-keterangan bagi dari tersangka, membuat korban dan juga kalau kita lihat visualnya memang korban mengalami hukum-hukumat. Ini sesuai dengan keterangan yang ada di dalam visum. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun kurungan penjara. Fazil, Jek TV, melaporkan. Jek TV, melaporkan.